Halo semuanya, balik lagi sama Joy disini Jadi sekarang aku mau kasih tutorial atau tips dan trik Gimana caranya kalian bisa dapetin foto seperti yang lagi viral di tiktok sekarang nih Seperti karakter kartun Nah sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Jadi langsung aja kalian download di appstore ataupun playstore di handphone kalian ya Nama aplikasinya prequel Langsung aja kalian download di appstore ataupun playstore di handphone kalian ya Langsung aja download ya guys Nah kalau aku udah di download, jadi langsung aja nih kita buka aplikasinya Jadi aplikasi prequel ini presetnya banyak banget Dan kalian bisa coba ini selama beberapa hari gratis Karena kalau baru download kalian akan dapet uji coba beberapa hari gratis Tapi kalau setelah itu nih gratisnya udah gak ada Ada beberapa preset yang jadi berbayar Jadi kalau kalian mau pakai, kalian harus unlock dulu atau kalian bayar dulu Nah langsung aja Aku mau pakai yang preset karakter kartun nih banyak banget Kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana presetnya Nah kalau aku mau coba yang kartun plus Ini bagus banget jadinya hasilnya Nah coba aja ya kita langsung coba nih Kalian tinggal pilih fotonya mau yang mana yang diedit jadi karakter kartun Kalau aku pilih yang ini Jadi lagi mengimpor, kalian tinggal tunggu beberapa detik aja sehingga lama Dan jangan dikeluarin ya aplikasinya atau dikunci handphonenya Jadi tunggu aja sampai selesai Lama juga ya guys nunggunya nih Lamanya kayak nunggu kepastian dari doi Yeay jadi juga ini hasilnya bagus ya guys Nah kalau udah kalian tinggal klik di pojok kanan atas Lalu kalian pilih simpan foto Oh udah deh disimpan ke galeri dan kalian checklist Dan kalau kalian mau coba preset yang lainnya Kalian bisa pilih-pilih lagi nih Kayak aku, aku mau coba preset yang lainnya juga Tapi masih edisi karakter kartun ya Aku mau coba yang kartun plus lagi Tapi ini kayaknya agak beda ya dari yang pertama Oke langsung aja Caranya sama kayak yang pertama tadi Pilih foto Lalu kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit Dan jangan dikeluarin aplikasinya atau dikunci perangkatnya ya Jadi deh Ini kayaknya agak sama sama yang pertama tadi ya Kayak gak ada bedanya Tapi aku juga gak tau sih mungkin ada bedanya sedikit Dan langsung aja nih Kalau udah tinggal save Klik pojok kanan atas Terus nanti kita langsung pilih simpan foto Abis itu checklist di pojok kanan atas Udah deh Nah udah deh Cukup tutorial dari aku Untuk dapetin foto ala-ala karakter kartun Jangan lupa di subscribe Like, komen, dan share Dan ditunggu next video aku ya Thank you semuanya Jangan lupa like, komen, dan share